Kalau kalian yang suka dengan otak atik di bagian CVT Terutama yang sudah otak atik di roller Peer CVT, Peer Kampas Ganda, Puli, V-Belt Dan kalian sudah pakai namanya Bearing Seater Ada satu part lagi yang menurutku perlu kalian coba Yaitu Gear Ratio Hai guys, aku Andrea Farenz Kali ini pembahasannya adalah seperti yang aku bilang tadi Gear Ratio ya Mungkin beberapa orang bingung Gear Ratio itu apaan? Atau memang ada ya Gear Ratio itu dimetik? Ya tetap ada ya Gear Ratio Cuman beda konsep ya Tapi intinya tetap sama Lalu Gear Ratio itu seperti apa sih ya? Kurang lebih seperti ini Wujudnya ya Mohon maaf Aku nggak bisa nunjukin punya aku Karena ya jujur aja yang aslinya dari LMAX itu Aku lupa taruh di mana sebelumnya ya Dan yang memang terpasang saat ini itu adalah yang sudah versi upgrade-nya Well ya Kalau kalian yang bingung dengan Gear Ratio itu Definisinya seperti apa ya Aku mencoba mendeskripsikannya Melalui dari sumber-sumber yang sudah aku gabung ya Yaitu Perbandingan roda gigi Yang jumlah rasio output dan inputnya Pada porosnya Ya memang sih aku agak susah mendeskripsikannya Tapi ya kurang lebih seperti itu Kalau di motorku ya Yaitu NMAX Old Standarnya adalah 1235 Yang dimana Ya ini memang rata-rata orang bilang sih agak berat Ketika aku sudah upgrade ya Aku pakai standarnya dari Aerox Yang ukurannya 1340 Menurutku akselerasinya itu 6 pol abis Karena tujuannya permasangan Gear Ratio Dari Aerox ke NMAX Untuk meningkatkan akselerasi motor NMAX tentunya Tapi kalau tujuannya untuk top speed Ukurannya diperkecil Kalau aku pakai itu sudah sekitar 4 tahun ya Perkiraan memang bulan Agustus aku pasangnya Tahun 2017 Ya jadinya ya Sampai saat ini aku tidak ada merasakan Yang berkeluh kesah ya Dalam arti kayak efek negatifnya Justru efek positifnya aku dapat banget Dimana ya power akselerasinya Gila enak banget Dan aku memang tidak peduli Dengan namanya top speed So pasti putaran tenaga di bawah dan di tengah Itu aku berasa banget dong Karena ya fokus di akselerasi Jadinya ya Walaupun kemarin aku sudah bereksperimen Dengan Persevity 1500 Dan juga Persevity 1500 Itu ya Masih ada akselerasinya Walaupun memang agak berat ya Dan mungkin Kalau aku tidak upgrade itu Gear ratio nya ya Pasti bakalan sangat-sangat berat Aku jamin Lalu bagaimana Kalau kombinasinya adalah 1000 dan 1000 Jujur aja Ya itu Waktu sebelum aku mencoba Untuk eksperimen-eksperimen ya Dimana ya MX ku Menggunakan 1000-1000 Bukan 1500-1500 Dan Itu bener-bener tenaganya ya Enak banget ya Jadi Ketika digas itu bisa gini Enak lah pokoknya ya Tapi memang untuk top speednya Pasti lemah banget Sedangkan yang 1500 ini Ya sudah gak terlalu ngangkat Tapi Positifnya yang aku dapat adalah Putaran atasnya itu lebih enak Tenaga atas itu lebih enak Walaupun memang Tenaga bawahnya ini Agak berkurang ya Tapi karena dibantu dengan Gear ratio Akselerasi ku masih ada Kalau aku gak ganti Gear ratio Alis pakai Standard N-Max Pasti bakalan Nyeh Banget Jamin Seharusnya ya Aku tuh sangat cocok Dengan memakainya 1000 RPM Dan 1000 RPM Tapi ya Sekali lagi Karena kebutuhan konten Jadinya aku memakainya 1500-1500 Lalu ke depannya Apakah aku bakalan Mengganti kombinasi Percivity dan Sentry ku Menjadi ke 1000 lagi Jawabannya Lihat dulu ya Karena aku bakalan Mau upgrade Block alias Bore up di N-Max ku Menjadi 100 Sekian-sekian Aku belum tahu Dapetnya ukuran berapa Yang jelas Ketika aku upgrade Dan aku kaji lagi ya Kalau memang cocok Dengan Reading style ku Yaudah Gak usah di Otak-atak lagi Tapi kalau misalnya Ternyata Gak cocok Atau gak sinkron Atau kurang Nyaman bagiku Aku bakalan Otak-atak lagi Di bagian Percivity dan Percampas gandanya Atau Percintry Dan juga Apakah Gira hasilnya Bakalan aku ganti Aku belum tahu ya Kalau memang Ternyata juga Harus bereksperimen lagi Aku bakal ganti Dengan merknya TDR ya Karena TDR tuh Ada beberapa ukuran Kalian bisa cek disini Ukur-ukurannya Dan menurutku nanti Aku bakalan Semacam Ya Eksperimen lagi Yang mana Kira yang cocok Tentunya Bagaimana Kalau di metik lain Yang aku tahu ya Kalau dari merk TDR itu Ada yang Punyanya Aerox Dan ada yang Punyanya X-Mac Untuk yang Honda Aku gak tahu Ada apa enggak Tapi untuk Merk-merk lain Mungkin Ya semacam Kayak KTC Atau Ada USR Atau Entahlah Merk-merk apa lagi Yang beruntung Racing-racing itu Apakah mengeluarkan Untuk metik-metik lain Aku gak tahu Kalian bisa cek sendiri Kalau misalnya Tidak ada Satu-satunya jalan Adalah ya Custom Cannibal Atau ya Bubut Maksudnya custom Cannibal Itu gimana Ya contohnya Seperti motorku ya Dari Aerox Pindah ke NMAX Jadi Part aslinya Dari Aerox itu Aku beli spare partnya Aerox itu Aku pasang ke NMAX gitu loh Ya memang sih Tidak 100% PNP Tapi Cocok gitu loh Gak perlu terlalu banyak ubahan Seingetku ya Karena ini sudah lama banget Masangnya Kalau gak salah itu Cuman perlu ganjel Dengan bosing Kalau gak salah ya Karena Sudah 2017 Lama banget aku pasangnya Lalu kalau misalnya Bubut Ya jujur aja sih Yang aku baca-baca Ya katanya ada yang Semacam jasa Untuk membubut Gear ratio ini ya Cuman Sekali lagi Namanya Bubut Ya Aku agak kurang Rekomendasi Tapi kalau kalian Yang memang Pengen banget Ya silahkan Kalian cari Tukang-tukangnya Yang berpengalaman Yang punya reputasi bagus Yaudah Bikin aja gitu loh Ya terserah kalian Mau Kayak gimana Gitu ya Terserah kalian Ukurannya Sesuaikan dengan kebutuhan Dengan keperluan kalian Lalu Pasti bakal ada pertanyaan Seperti ini Bagaimana kita tahu Gear ratio itu Bermasalah apa tidak Biasanya Ada bunyi dengung Dari Arah gardan Ketika riding Ya semacam kayak Bunyi-bunyi yang gak jelas Gitulah Intinya yang gak Lazim Penyebabnya apa Yang pertama adalah Kualitas oligardan yang buruk Yang kedua adalah Jarang ganti oligardan Yang ketiga adalah Kemasukan air dan kotoran Kok bisa Biasanya Masuk dari Selang hawa CVT Maupun Celah Dari Case CVT Yang sudah retak ya Contohnya Yang sudah parah Seperti ini Dan ini Jujur aja Menjijikan Jadinya Perlu namanya Perawatan pada Oligardannya Itu Usahakan ganti Setiap 5000 km Dan Oligardannya itu Terserah kalian Kalian mau pakai Merk apa Sesuaikan ya Dengan Budget kalian ya Kalau mau yang gampang sih Dari dealer Atau dari kalian Dimana beli motor Itu biasanya sudah ada Namanya oligardan Dan pertanyaan terakhir adalah Bagaimana kalau Gear ratio pada motor manual Jujur aja Karena aku belum pernah nyoba Dan juga Aku masih bingung Dengan gear ratio dia Di motor manual ya Mohon maaf ya Nanti mungkin Di video ke depannya ya Kalau aku sudah paham Dengan gear ratio Motor manual So guys Itunya bisa aku sharing Untuk kali ini Terima kasih sudah nonton video ini Sampai selesai Aku Andria Faren Sampai jumpa Di video aku berikutnya Keep safe to reading And enjoy your ride Sampai jumpa 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 Terima kasih.